Berkaitan dengan adanya pemberitaan di beberapa media asing yang menyatakan bahwa wisatawan yang datang ke Indonesia, khususnya yang datang ke Bali, bisa terancam penjara. Akibat ditetapkannya Undang-Undang KHUAP, khususnya Pasal 15 dan Pasal 416 tentang bersinahan dan kohabitasi, maka dengan ini saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, seluruh wisatawan yang sudah ada di Bali dan calon wisatawan yang ingin berwisata ke Bali tidak perlu merasa khawatir karena semua wisatawan akan tetap diperlakukan seperti biasa. Tidak akan ada sweeping atau tindakan hukum terhadap wisatawan akibat penetapan Undang-Undang tersebut. Kedua, seluruh wisatawan akan tetap aman dan nyaman saat menikmati liburannya di Bali. Ketiga, seluruh hotel di Bali menggaransi kehab-kerahsiaan data wisatawan yang menginap. Yang keempat, Pasal 415 dan Pasal 416 kahu HP yang baru disahkan mengandung delik aduan. Jadi, tindakan pidana hanya berlaku jika ada pihak yang melaporkan dan itu pun tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang. Laporan hanya boleh dilakukan oleh suami atau istri bagi yang sudah berstatus menikah sah atau boleh orang tua bagi yang masih pujang. Maka dari itu, sekali lagi saya sampaikan agar seluruh wisatawan dan calon wisatawan yang mau berlibur ke Bali tidak perlu merasa takut karena Bali masih aman, Bali masih nyaman. Datanglah ke Bali. Kami menunggu kedatangan kalian di Bali. Welcome back to Bali. Thank you. Terima kasih. Thank you.